Halo semua gimana kabar kalian ya saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya teman-teman di video kali ini kita akan mengajak kalian untuk melihat salah satu video tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Papua yaitu tentang sekolah banyak warga yang harus merasa dirugikan karena permasalahan ini nah videonya seperti apa kita langsung saja tonton videonya supaya kita sama-sama memahami permasalahan ini nanti saya akan ceritakan di akhir kenapa ini sangat penting sekali buat saya angkat simak video ini dimana SMP Negeri 1 ini berada menuntut ganti rugi biaya kontrak tanah pada pemerintah Kabupaten Jekura itu berjumlah 3,5 miliar saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi beserta Ibu Oke subscribe dulu channel ini salah satu channel yang berasal dari Indonesia Timur Bapak Presiden Bapak Presiden Republik Indonesia 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 28 Desember tahun 2021 penyebab tidak adanya proses belajar mengajar SMP Negeri 1 ini adalah masyarakat atau pemilik hak mulaiat dari tempat dimana SMP Negeri 1 ini berada menuntut ganti rugi biaya kontrak tanah pada pemerintah Kabupaten Jekura itu berjumlah 3,5 miliar dan sampai saat ini belum ada proses penyelesaian sehingga proses belajar mengajar dipindahkan atau anak-anak yang sekolah di SMP Negeri 1 ini mereka belajar di sekolah-sekolah atau dititipkan di sekolah-sekolah yang ada di sekitar Sentani ini di sekitar SMP Negeri 1 ini berada di sekolah-sekolah yang ada di sekolah-sekolah yang ada di sekolah-sekolah ini SMP Negeri 1 SMP Negeri? Iya, Negeri paling protokol lagi SMP Negeri, terus Kenapa? Mereka dipolong karena hak wilayah, masyarakat ada sepertanggungnya Oh, sekitar dengan masyarakat ada? Oke, kalah Karena pemayarannya sangat besar Kalau dibeli minat berapa? 3.500.000 Dibeli Dibeli minta 3.500.000 Siapa masakan adanya? Siapa? Pemisi yang tahu Pemisi sekolah Oke, nanti saya kirim orang aja Bener? Berapa? Kalau layar 3.500.000 Selesai Sewa atau dimilir? Oke, 3.000.000 Oke Kita selesaikan SMP Negeri 1 Jalan Bandara Loh, nanti saya tanya dengan siapa? Dengan Tuan Tanah Tuan Tanah? Oke, dengan masyarakat ada Tuan Tanah Oke, ada SMP Negeri 1 Saya sangat berterima kasih Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi beserta Ibu yang telah menolong kami Ketika beberapa hari yang lalu Bapak Presiden Jokowi datang Dan dia bertemu dengan orang tua dari siswa SMP Negeri 1 Itu tepatnya di depan kantor pos Dekat dari sini juga Jokowi menjanjikan bahwa akan diselesaikan Sehingga pada hari ini Tepatnya tanggal 2 September Hari Jumat Tadi informasi yang saya dapat Dari Pemilik Hak Layat Bahwa sekolah ini akan dibuka Teman-teman Saya tidak biasa seperti ini Kalau kita bicara Bikin video tidak biasa Seperti ini Sampai mata berkaca-kaca Lihat Ya Oke, sabar ya Oke Wah Semangat Nah Teman-teman Apa yang terjadi itu Sangat Bikin kita Terbawa emosi Terbawa emosi Dimana kita lihat Kalau Di tempat lain khususnya di Papua Saya cukup tahu lah sentani Itu Harus Anak-anak sekolah Beberapa Anak-anak sekolah Di salah satu sekolah itu Mereka kesulitan untuk mendapatkan Akses belajar karena ya Seperti yang kalian nonton semua Karena Masalah Sengketa Nah Kita bersyukur ya Karena di tengah-tengah Permasalahan yang Mereka Alami Anak-anak ini sendiri Alami Dan Orang tua Yang Kesulitan untuk Terus Mencari sekolah Karena kan Mereka Anak-anak mereka ini Tidak punya sekolah yang tetap Jadi pindah-pindah Bahkan Di video itu Kita Dengar secara langsung Kalau mereka harus dititipkan di sekolah SD Padahal Mereka sudah SMP Dan Dan Ketika Mereka Tidak punya Solusi Ketika Mereka tidak punya Jawaban yang pasti Hadirlah Sosok pahlawan Hadirlah Malaikat Untuk Menjawab Doa mereka Untuk menjawab Pergumulan mereka Karena Sudah sangat lama Permasalahan Dan Ya Hadirlah Pemimpin negara Indonesia Presiden Jokowi Dan Untuk Menyelesaikan Permasalahan ini Sehingga Anak-anak bisa Merasakan Kembali ke sekolah Dan belajar Seperti Biasanya Saya Pribadi Bukanlah Berasal dari Keluarga Yang Super Wow Atau Bukanlah Berasal dari Keluarga yang Perkecukupan Bapak Ibu saya Bukanlah orang Yang memiliki Pendidikan tinggi Mereka Tidak sekolah Sehingga Di dalam keluarga Bapak saya Selalu Menasehati Meskipun kita Susah Meskipun mungkin Kita makannya Satu kali sehari Atau Dua kali sehari Jangan Pernah Malas-malas Untuk sekolah Karena mereka tahu Bahwa pada Masa Portugis Di sana itu Mereka kesulitan Mendapatkan Akses untuk Belajar Nah Ketika Di masa yang sekarang Mereka lampiaskan Apa yang Mereka tidak dapatkan Pada Masa itu Mereka lampiaskan Kekan Harus sekolah yang baik Minimal Menyelesaikan SMA Ya karena Keterbatasan Secara Ekonomi Dan Ya kalau Kita Mau ambil Keseluruhan Hidup kami Di keluarga ini Kami Sangat susah Nah Kalau Melihat Yang sekarang Kami bersyukur Dengan Didikan yang Diberikan orang tua kami Dan Ketika Melihat Hal-hal seperti ini Terjadi saya Sangat Sedih Karena ya Seharusnya Anak-anak itu Mendapatkan hak mereka Nah Mungkin Buat Orang kaya Bisa Memiliki Harta untuk Diwariskan ke Anak-anak Tapi buat Orang tua yang Seperti orang tua kami Mereka tidak bisa Mewarisi Harta Mereka tidak bisa Mewarisi Tanah Yang banyak Yang besar Atau rumah yang mewah Atau Kendaraan yang mewah Satu-satunya yang mereka Warisi buat kami Ya adalah Menyuruh kami untuk Salah satu-satunya Warisan yang mereka Bisa tinggalkan Buat kami adalah Mereka berusaha semaksimal Mungkin untuk Bersekolah Mereka berusaha semaksimal Mungkin untuk Mereka Mereka berusaha semaksimal Mungkin untuk Kami bersekolah Dan hasilnya Sekarang ini Nah Saya salah satu orang yang Paling menaruh Perhatian serius Di bagian pendidikan Karena Dengan pendidikan yang bagus Bisa mengubah Masa depan seseorang Dengan pendidikan yang bagus Bisa merubah Mindset seseorang Atau pola pikir seseorang Dengan pendidikan yang bagus Tadinya Harapan Atau Masa depan Seseorang itu Tidak ada Karena lahir Karena hadirnya Pendidikan yang baik Bisa membuat Masa depan Orang yang Sebelumnya Terlihat suram Atau sebelumnya Tidak ada apa-apa Jadinya Luar biasa Nah teman-teman Dimanapun kalian berada Kalau kalian melihat video ini Dan kalian membaca Deskripsi di kotak Atau deskripsi di kotak ini Dan ada link Donasi untuk menolong pendidikan di Nusa Tenggara Timur Itu adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk Menolong generasi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini Sebisa mungkin kami mau berdampak Sebisa mungkin Sebisa mungkin kita mau berdampak buat Anak-anak sekolah yang kurang beruntung di Nusa Tenggara Timur Kami sedang berencana untuk membangun Perpustakaan atau rumah baca yang bisa berdampak buat Anak-anak disini karena Ya buku-bukunya sudah ada Hanya saja Tempat untuk Anak-anak ini Fokus untuk belajar itu Belum ada Dan Setiap rupiah atau dana yang didapatkan Akan digunakan untuk membangun gedung ini Peace